Ya minimal tutur bisa gitu loh Nek iso ya tutur ya uur Sehingga semasa kita muda kita harus kerja keras Sehingga tuanya itu bisa menikmati hari tua Terus iso tutur, iso uur Ke anak cucu kita Terus kita harus juga banyak tirakat Supaya ini iso sembur Itu anak bapak, simbok, simbah Nah kalau kita sudah simbah tapi Minimal nambah itu tutur Nek iso ya uur Terus sembur Nah saat ini banyak orang yang Tua-tuas berhabas kakek nampas Kakek mangan Saya ya Jadi dongannya orang mandi semburi Sehingga kita harapkan Semua yang mau belajar ajaran leluhur Ajaran Jawa Awek Dewi ini tambah tuwa Iku duwiso menai tutur, uur, sembur Rahayu Rahayu Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel yang kami hormati Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo Lembaga pengajian pelestaran dan pengembangan budaya Nusantara Nah para pemirsa Ketika kita bicara budaya Nusantara Tentu salah satunya adalah budaya Jawa Ini beberapa waktu yang lalu Ada orang yang salah paham Ada orang yang terprovokasi Ketika Kita memanggil Seseorang itu Apa namanya Wanita yang sudah bersuami Itu kita panggil Mbak Ayu Kebetulan ada yang memprovokasi Awalnya sih landai-landai saja Tapi ada yang memprovokasi Katanya Panggilan Mbak Ayu itu Panggilan yang tidak pantas untuk Wanita yang sudah bersuami Itu katanya panggilan nakal Panggilan mengarah ke hal-hal negatif Sehingga dikatakan tidak pantas Sehingga Saat ini kita akan mencoba bedah Makna panggilan Mbak Ayu Dan juga Nanti kita bedah juga Tentang panggilan-panggilan lain Di dalam budaya Jawa Contoh mamanya Di dalam budaya Jawa itu Kita memanggil Bapak Simbo Simbah Biung Ini adalah panggilan-panggilan Di dalam budaya Jawa Ini tentunya memiliki Makna tersendiri Dari panggilan-panggilan tersebut Nah ini Di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo Kalau yang di sebelah kiri saya Para pemirsa sudah Tidak asing lagi Mas Anton Sama Mas Hadi Di sebelah kanan saya Ini anggota baru Yang Mas Anwar Ini Berawal dari Pemirsa Channel Youtube kita Terus Mencari Ke sanggar kita Kurang lebih Sekitar lima hari yang lalu Sebelahnya Ini Mas Untung Ini Tidak tahu gimana ceritanya Mas Anwar itu Minta izin ke saya Pak Boleh gak saya ngajak teman Saya jawab Boleh Dengan catatan Sepemahaman Karena kalau tidak Sepemahaman Nanti Apa namanya Daripada Mis Mis Komunikasi Nah ini Dalam tema ini Kita akan membahas Makna Mbak Ayu Dan Panggilan lain Di dalam Budaya Jawa Nah ini Sebelum saya Lanjutkan Bahasan ini Ada yang mau tanya Ini Di Anwarja Mulai dari Mas Anton Dan Mas Hati Dulu memberi contoh Kalau Mas Anwar Dan Mas Untung Kan baru gabung Sehingga Belum tahu Siapa dulu Munggo Mas Anton dulu Silahkan Dalam Memanggil 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 Seseorang Atau Yang dalam Kas Jawa Itu Karena Apa Dasarnya Apa Karena beda Sosial Apa Karena Beda Usia Itu Terima kasih Mas Anton Mas Hati Rahayu Rahayu Ingin saya Tanyakan Mengenai Pada zaman dulu Pada zaman Kerajaan Itu Istilahnya Memanggil Kakak Atau Istilahnya Yang lebih Tua dari Kita Atau Dari Saya Itu Kalau Perempuan Apa Itu Memang Mbak Atau Apa Itu Itu Aja Dulu Terima kasih Mas Hati Mas Anwar Mas Untung Mau ikut Tanya Silahkan Rahayu Rahayu Sebelumnya Terima kasih Kami Diperkenalkan Bergabung Di Rakyat Prasojo Yang mana Memang Kami berdua Ingin Menggali Leluhur Jadi Sebenarnya Apakah Leluhur Jawa Itu Bukan banyak Dari segi Baik Spiritual Sopan Santun Adat Setiadat Maupun Hal-hal Termasuk Kepercayaan Nah Kebetulan Saat ini Yang Panjangan Bahas Adalah Mengenai Silsilah Pemanggilan Sekeluarga Memang Yang jengan Katakan tadi Ada Kesalahpahaman Antara Mbak Ayu Panggilan Mbak Ayu Ini katanya Kurang Sopan Padahal Mungkin Nanti Jangan bisa Menjahkan Dimana Kesalahpahaman Ini Kok bisa Dikatakan Manggil Mbak Ayu Itu Kurang Sopan Mau Nanti Dijelaskan Kalau memang Pemawan saya Sementara ini Adalah Mbak Ayu Itu Kita Memanggil Seseorang Atau Saudara Baik Itu Saudara Kita Satu Kandung Mampun Orang Lain Yang Kita Lebih Tua Seorang Perempuan Yang Kita Hormati Mbak Itu Kakak Sedangkan Ayu Adalah Seseorang Yang Sama Maha Kuasa Dikarunai Keindahan Nah Dengan Kita Menyebut Mbak Ayu Berarti Kita Menghormati Beliau Tapi Ada yang Bila Selah Kaprah Itu Salah Satu Contoh Pemanggilan Mbak Ayu Yang Memang Disalah Artikan Ada Nanti Panggilan Dari Simbo Biung Bopo Itu Mohon Kami Terutama Saya Khusususnya Itu Generasi Saat Ini Kurang Memahami Silsilah Yang Seharusnya Kita Apa Ya Kita Alami Dalam Sehari-hari Kadang Saya Sama Kakak Ngomong Eh Kan Atau Eh Mas Nah Memang Ada Seperti Itu Kan Kami Sendiri Mohon maaf Kan Bahasa Daerah Sekarang Sudah Berkurang Jadi Untuk Bahasa Daerah Yang Memang Sebenarnya Adat Copan Santun Menghadapi Orang tua Itu Bagaimana Saudara Yang Lebih Tua Itu Bagaimana Baik Cara Bersikap Maupun Pemanggilan Dengan Kesempatan Yang Baik Ini Saya Mohon Ijin Untuk Diberi Pencerahan Dalam Pemanggilan Sesilah Di Dalam Istilah Jawa Sementara Itu Dulu Karena Masih Banyak Teman Masih Rayu Mas Anwar Terima kasih Dari Mas Anton Dan Mas Hadi Tadinya Tentang Panggilan Ini Karena Di Dalam Budaya Jawa Budaya Jawa Itu Kan Sangat Kental Sangat Perat Sangat Kuat Tentang Tata Krama Atau Supan Santun Sehingga Di Dalam Budaya Jawa Sangat Tidak Elok Dan Tidak Diperkenalkan Kalau Memanggil Seseorang Ini Langsung Nama Orang Jawa Belang Tidak Boleh Njambal Atau Nyangkar Sehingga Orang Jawa Ketika Mau Memanggil Seseorang Entah Itu Yang Lebih Tua Atau Lebih Muda Ini Memakai Panggilan-panggilan Kehormatan Ini yang Ditanyakan oleh Mas Anton Tadi Ini karena Memang Terkait dengan Tata kerama Nah Pada Pada zaman Dahulu Panggilannya Apa Ketika Menyebut Orang Lain Ini Selaras Yang Disampaikan oleh Mas Untung Kata Mbak Ayu Ini Salah Satu Panggilan Di Dalam Budaya Jawa Dan Mbak Ayu Ini Merupakan Panggilan Kehormatan Sehingga Ketika Kemarin Ada Miskomunikasi Bahkan Mengarah Pada Fitnah Itu Ketika Saya Coba Posting Di Facebook Saya Ini Yang Komentar Semuanya Apa ya Misalnya Komentarnya Itu Mengarah Kepada Hal Yang Positif Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Untung Tadi Sehingga Ketika Ada Orang Yang Dipanggil Mbak Ayu Itu Merasa Tersinggung Malah Dikatakan Lebih Oh Dihormati Kok malah Tersinggung Itu kan Lebih Ada yang Komentar Seperti Itu Karena Panggilan Mbak Ayu Itu Bukan Panggilan Pelecehan Bukan Panggilan Menggoda Walaupun Yang kita Panggil Mbak Ayu Tadi Wanita Yang sudah Bersuami Bahkan Sampai Detik Ini Kata Ayu Dan Kata Mas Ya Untuk Laki-laki Ini Menjadi Sebuah Panggilan Atau Gelar Kebangsawanan Entah Itu Di Keraton Kasunanan Surakarta Maupun Keraton Kasultanan Yogyakarta Maupun Kadipaten Mangkun Negaran Maupun Kadipaten Pakwala Sehingga Ada Gelar Apa Raden Ayu Raden Mas Atau Kanjeng Mas Tumenggung Atau Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Ada Panggilan-panggilan Seperti itu Jadi Kata Ayu Itu Bukan Sebuah Kata Pelecehan Sehingga Kalau ada Wanita Dipanggil Mbak Ayu Kok Tersinggung Marah-marah Itu malah Tidak Jowo Atau Belum Jawa Karena Itu Merupakan Panggilan Kehormatan Mbak Ayu Itu Dari kata Mbak Dan Ayu Mbak Ini Adalah Panggilan Kepada Wanita Wanita Yang Yang Apa Misalnya Muda Gritnya Di atas Kita Karena Kita Meninggikan Seseorang Kita Hormati Kalau Di dalam Bahasa Bali Menjadi Mbok Bahasa Jawa Mbak Kalau Dalam Di Bali Itu Mbok Nah Kata Ayu Itu Sesuatu Yang Bermakna Anggun Bermakna Anggun Cantik Anggun Jadi Bukan Bermakna Negatif Berbeda Dengan Kata Kata Mamanya Mohon Maaf Semlohe Ini kan Apa Nadanya Negatif Atau Apa Namanya Yang Mengarah Pada Ranah Semok Semsewal Itu Memang Apa Sesuatu Yang Negatif Semlohe Semok Ini Sesuatu Negatif Tetapi Kata Ayu Ini adalah Penggambaran Sesuatu Yang Anggun Yang Apa Namanya Yang Merbawani Terhormat Sehingga Sehingga Bagi orang Yang Sudah Tahu Tentang Jawa Dipanggil Mbak Ayu Senang Banget Karena Itu memang Panggilan Kehormatan Harus Bangga Seperti Yang dikatakan Mas Untung Tadi Bener Ini Panggilan Kehormatan Kenapa Orang Harus Salah Paham Malah Merasa Terhina Katanya Digoda Dilecekan Berarti Dia Tidak Jawa Atau Belum Jawa Kata Awalnya Mbak Ayu Dalam Pergeserannya Menjadi Mbak Yu Bahkan Ada Kadang Anggilan Manggil Cuman Yu Yune Ini kan Kata Dasarnya Dari kata Mbak Dan Ayu Ingset Menjadi Mbak Ayu Terus Kadang Manggil Menjadi Yune Yu Yune Seperti Saya Kadang Manggil Kakak Perempuan Saya Kadang Nanti Yu Nah Itu kan Sesuatu yang Sesuatu kan Bentuk Kehormatan Penghormatan Nah Ini panggilan Untuk Perempuan Yang tentunya Dengan panggilan Kehormatan Mbak Ayu Mbak Yu Yune Nah Kalau panggilan Laki-laki Kan menjadi Kakang Mas Kakang Dari kata Rokok Raka Sesuatu yang Duluan Lawannya Siapa? Lawannya adalah Ari Atau Adik Yang Belakangan Sehingga Salah satu Kontek Keilmuan Jawa kan Ada yang mengatakan Kakang Kawah Di hari-hari Getih Lantali Puser Dan sebagainya Ari Ini kan Adik Karena Keluarnya Apa namanya Belakangan Yang keluar dulu Itu kan Disebut Kakang Kawah Dulu Untuk Laki-laki Kenapa Laki-laki Yang keluar Duluan Atau Yang lebih Tua Atau Yang kita Hormati Kok dipanggil Kakang Mas Atau Rokok Mas Tadi Sudah Saya katakan Rokok Kakang Ini kan Sesuatu Yang duluan Atau Sesuatu Yang tinggi Sesuatu Yang berlebihan Mas Itu Sesuatu Yang indah Yang Selalu Disukai Oleh Wanita Tidak Ada Satupun Wanita Yang Tidak Suka Mas Ini Wanita Normal Tidak Tau Kalau Wanita Tidak Normal Kenapa Kok Laki-laki Disebut Kakang Mas Atau Rokok Mas Karena Seorang Laki-laki Yang keluar Duluan Yang Tinggi Yang Selalu Indah Disukai Oleh Wanita Karena Mas Mas Sesuatu Yang Indah Perhiasan Yang Disukai Oleh Wanita Ini Kan Suatu Bentuk Penghormatan Kalau Mamanya Panggilan Laki-laki Di bawah Kita Mamanya Juga Tidak Boleh Jambal Dalam Budha Jawa Tidak Boleh Jangkar Biasanya Dipanggil Adimas Atau Arimas Lama-lama Insert Menjadi Dimas Kalau Yang Perempuan Menjadi Dia Ayu Insert Menjadi Dia Jeng Bentuk Pergeseran Kata Dari Adimas Menjadi Dimas Dari Adi Ayu Menjadi Dia Menjadi Dia Jeng Tetap Sebuah Penghormatan Karena Jawa Itu Penuh Dengan Tata Kerama Walaupun Itu Di bawah Kita Sekalipun Kita Tidak Boleh Njambal Kita Tidak Boleh Jangkar Manggil Nama Langsung Itu Tidak Boleh Sehingga Kalau Ada Orang Kita Panggil Dimas Marah-marah Berarti Tidak Jawa Ada Wanita Kita Panggil Dia Jeng Kok Marah-marah Berarti Tidak Jawa Itu Di Hormati Kalau Umpamanya Ada Laki-laki Ngoda Wah Saya Mokmen Bokongmu Marah Boleh Itu kan Memang Konotasinya Negatif Kenapa Kok Dikatakan Bernuansa Negatif Karena Mengarah Pada Sesuatu Yang Seksual Sensual Karena Di dalam Kasana Budaya Jawa Itu Tidak Mengedepankan Sesuatu Yang Seksual Semata Kalau Dalam Ajaran Jawa Itu Kalau Orang Hanya Berpikir Sek Ini Layaknya Hewan Nah Manusia Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Boleh Semata Mata Kita Ini Selalu Bermenset Tentang Seksual Sehingga Di dalam Budaya Jawa Walaupun Perempuan Perempuan Jawa Itu Memakai Cukup Memakai Kemben Dengan Kebaya Dengan Belan Dada Laki-laki Jawa Tidak Apa Tidak Terangsang Karena Disitu Ada Penghormatan Selama Ini Mulai Zaman Dulu Kala Walaupun Wanita-wanita Jawa Memakai Kemben Memakai Kebaya Yang Dada Atasnya Terbelah Itu Tidak Ada Kasus Pelecehan Seksual Tidak Ada Kasus Perkosaan Itu Tidak Ada Ya Ada Tapi Sangat Sangat Kecil Sekali Nah Saat Ini Gara-gara Kita Mabuk Ajaran Dayo Wanita-wanita Dikerukupi Kayak Nongko Blongsongan Tapi Angka Pelecehan Seksual Malah Semakin Tinggi Banyak Kasus Di Lecehan Seksual Seksualnya Bisa Seseorang Sang guru Melecehkan Muridnya 40 orang Apa Yang salah Berarti Ya Tentu ada yang salah Karena Seringkali Mereka berpikirnya Tentang Seksual Dan Sensual Bukan Sebuah Penghormatan Sementara Di dalam Budha Jawa Bahkan Kepada Orang Yang Derajatnya Lebih Rendah Dibanding Kita pun Kita Masih harus Menghormati Kita Tidak Boleh Langsung Panggil Nama Jambal Jangkar Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Jambal Jangkar Kita Selalu Diarakan Diajarkan Untuk Menghormati Penuh Etika Penuh Tata Kerama Ini Panggilan Panggilan Jawa Adalah Sebuah Bentuk Etika Tata Kerama Sehingga Kalau Kita Memanggil Siapapun Oleh detik Ini Kita Jangan Sampai Jambal Jangan Sampai Jangkar Sehingga Contoh Mbak Manya Secara Usia Mas Anton Mas Zati Kan Dibawa Saya Secara Keorganisasian Saya Ketuanya Tapi Di dalam Ajaran Jawa Tidak Mengajarkan Saya Harus Merendahkan Jambal Dan Jangkar Ke Mas Zati Dan Mas Anton Tidak Boleh Saya Yakin Mas Zati Dan Mas Anton Kalau Saya Panggil Namanya Juga Tidak Marah Kok Tak Panggil Anton Anton Hadi Saya Yakin Tidak Marah Kok Tapi Atika Jawa Tidak Boleh Seperti Itu Tetap Dipanggil Mas Kalau Lebih Lengkapnya Apa Adimas Lebih Lengkapnya Adimas Atau Dimas Karena Usianya Dibawas Ayah Itu Lengkapnya Singkatnya Panggil Mas Sesuatu Yang Indah Dan Sesuatu Yang Selalu Disuka Wanita Mas Itu Perhiasan Demo Ditanyakan Mas Hadi Untuk Panggilan Seperti Orang Laki-laki Yang sudah Punya Cucu Itu Kan Mbah Kalau Laki-laki Mbah Kakung Mbah Mbah Kakung Kalau Yang Mbah Putri Mbah Putri Apa itu Ada artinya Sendiri Pak Terima kasih Mas Zati Yang ditanyakan Mas Untung Mas Anwar Mas Anton Mau tanya Sekalian Mbah Ini kadangkala Ada yang Gila hormat Bagaimana Menyikapi Karena saya Ini Misalnya Karena saya Lebih tua Adik harus Lebih menghormati Saya Bagaimana Menyikapi Mas Zati Dulu Tentang Panggilan Mbah Jadi Kalau Di dalam Ajaran Jawa Dalam Budaya Jawa Seorang Laki-laki Ini Tidak Serta Merta Mendapat Panggilan Bapak Tidak Serta Merta Panggilan Bapak Ini adalah Panggilan Kehormatan Merupakan Bentuk Indikator Dari SDM Sumber Daya Manusia Banyak Orang Kadangkala Memanggil Orang Lain Itu Bapak Dan Kata Bapak Ini Bisa Bermakna Itu Orang Tua Kandung Laki-laki Atau Bukan Nah Ketika Seseorang SDM Mumpuni Orang Lain Akan Tetap Memanggil Bapak Walaupun Itu Bukan Anaknya Bapak Itu Dalam Berasal Dari Bahasa Jawa Itu Hamepai Hamepai Hamapai Hamepai Itu Apa Mampu Melengkapi Apa Yang Menjadi Kebutuhan Seseorang Tadi Kalau Seseorang Tadi Dipanggil Bapak Hanya Oleh Anak-anaknya Berarti Lingkupnya Dia masih SDM Masih Kecil Karena Dia hanya Baru Mampu Hamepai Dan Hamapai Kebutuhan Keluarganya Anak-anaknya Belum Mampu Hamapai Melengkapi Hamapai Hamapai Itu Mengendalikan Sesuatu yang Runcing Itu dipapai Mampu Menjadi Penengah Mampu Merda Sebuah Emosi Kalau Dia hanya Dipanggil Bapak Oleh Anaknya Berarti SDM Baru Lingkup Kecil Tapi Ada Juga Orang Setiap Orang Baru Kenal Sekalipun Orang Itu Langsung Memanggil Bapak Berarti Orang Yang Ini Adalah Suatu Penghormatan Orang Tadi Ini Terasa Seorang Gak Langsung Oleh Yang Manggil Orang Ini Mumpuni Bisa Melengkapi Apa Yang Sekaranya Saya Belum Punya Entah Itu Dari Sisi Psikis Kejiwaan Maupun Dari Sisi Material Contoh Mamanya Ini Mas Untung Ini kan Kerja Di PLN Ketika Memanggil Atasannya Yang Menurut Pasti Tentu Bapak Karena Atasannya Tadi Dianggap Mampu Hama Pai Dan Hama Pai Apa Yang Dibutuhkan Oleh Mas Untung Minimal Apa Pekerjaan Karena Mas Untung Tentunya Punya Atasan Atasan Tadilah Yang Memberikan Pekerjaan Kepada Mas Untung Ya Memang Ketika Kita Bicara Secara Esensi Yang Memberi Pekerjaan Perusahaan Tapi Atasan Tadi Sebagai Wakil Dan Perusahaan Mas Untung Ini Sama Kerjakan Seperti Itu Ini Namanya Bapak Kalau Perempuan Itu Dipanggil Simbo Ini Sebelum Saya menjawab Mbah Tadi Biar Urut Simbo Itu Isaho Nomboi Nomboi Apa Yang Menjadi Kekurangan Kebutuhan Dari Sang Anak Tentunya Ini Juga Tidak Semua Wanita Bisa Dipanggil Simbo Ini Makna Bapak Lan Simbo Kalau Saya Jujur Saja Memanggil Orang Tua Saya Bapak Dan Simbo Dikatakan Kuno Ya Biarkan Aja Karena Satin Sudah Berkembang Kalau Manggil Papa Mama Saya Tidak Tau Filosofinya Papa Mama Saya Tau Filosofi Bapak Lan Simbo Itu Yang Saya Pakai Simbo Itu Untuk Panggilan Di Keluarga Kalau Seperti Di Perusahaan Seperti Bapak Tadi Gimana Kalau Atasnya Itu Perepuan Masa Simbo Panggilannya Ibu Kalau Ibu Itu Berasal Dari Kata Ibu Itu Berasal Dari Biung Biung Itu Adalah Induk Babonan Nah Seorang Ibu Ini Merupakan Induk Kalau Di Perusahaan Merupakan Induk Dari Pekerjaan Tadi Karena Mamanya Tanya Mas Untung Ini Perempuan Untung Panggilnya Ibu Induk Dari Pekerjaan Itu Adalah Panggilan Kehormatan Nah Ibu Ini Juga Bahasa Jawa Tapi Kalau Papa Mama Malah Bukan Abah Umi Juga Bukan Kalau Panggilan Bisa Romo Kalau Di keluarga Saya Secara Tidak Langsung Tidak Terbiasa Panggil Papa Mama Terus Abah Umi Itu Bukan Bukan Milik Kita Kalau Kita Punya Sendiri Ngapain Kita Harus Pinjam Milik Orang Lain Terus Tadi Yang Ditanyakan Mas Jati Simbah Simbah Kakung Simbah Putri Simbah Itu Filosofinya Adalah Tambah Nek Wis Tua Kalau Sudah Tua Kudus Nambai Nambai Apa Nambai Ke Anak Cucunya Nambai Ini Kudus Nambai Ya Kita Kalau Nanti Jadi Simbah Ini Mas Untung Sudah Simbah Ini Harus Mampu Nambai Nambai Menai Kalau Bapak Tadi Kan Mupai Itu Posisinya Kan Wajib Kalau Nambai Itu Tidak Wajib Kan Sesuatu Sudah Ada Dipepai Oleh Si Bapak Simbah Itu Nambai Ketika Kita Jadi Orang Tua Kudus Nambai Kudus Nambai Siji Uur Loro Sembur Uur Itu Apa Berbentuk Materi Kalau Sembur Apa Sembur Kudung Ini Mandi Nomor Telu Adalah Tutur Jadi Kalau Kita Sudah Jadi Bapak Apalagi Jadi Simbah Itu Kudu Kepada Anak Cucu Kita Satu Kita Kudu 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 Uur Sembur Tutur Nuturi Ngandani Nam Nambai Ditutur Kana Cucu Terus Uur Uur Itu Materi Sekarang Ini Kalau Kita Jadi Simbah Akan Masuk Putunya Jaluk Jajan Terus Kita Diam Saja Kan Nggak Mungkin Itu Itu Umur Jadi Tutur Uur Sembur Sembur Kudungannya Mandi Sehingga Saya masih ingat Betul ketika Masa-masa Kecil saya Seringkali Ada Anak Kecil Sakit Jaluk Sembur Baik Mbak Banyu Putih Duduk Ngani Abap Mbak Mbak Manti Sembur Tapi Bagaimana Ketika Kita Menjadi Tuaku Mepai Nambai Dengan Tutur Uur Sembur Ini Butuh Proses Rasanya Kita Harus Malu Kalau Kita Tutur Tidak Bisa Kalau Kita Tidak Punya Perbendaraan Kata Ngandani Anak Putu Kita Harus Malu Kalau Uur Ya Mohon Maaf Tidak Semua Orang Tua Kan Kaya Minimal Tutur Bisa Gitu Nek Esau Tutur Uur Sehingga Semasa Kita Muda Kita Harus Kerja Keras Sehingga Tuanya Bisa Menikmati Hari Tua Terus Esau Tutur Esau Uur Ke Anak Cucu Kita Terus Kita Harus Juga Banyak Tidak Kat Supaya Esau Sembur Itu Ngana Bapak Simbok Simbah Nah Kalau Kita Sudah Simbah Tapi Nambah Ya Minimal Nambah Tutur Tidak Nambah Nambah Terus Sembur Nah Saat Ini Banyak Orang Yang Tua Tua Berhas Kakek Nampas Kakek Nambah Saya Jadi Dungan Orang Mandi Semburi Ini Sehingga Kita Harapkan Semua Yang Mau Belajar Ajaran Leluhur Ajaran Jawa Ajaran Ajaran Tambah Tua Itu Tutur Uwur Sembur Bisa Mempah Dan Nambah Kalau Mas Anton Sama Mas Hadi Mas Anwar Sik Mempah Kan Belum Belum Bah Mas Anwar Ya Tapi Kalau Seperti Saya Mas Untung Mas Puji Sembah Jadi Kudusok Nambah Minimal Nambah Dungan Nambah Tutur Tutur Becik Terus Nambah Uwur Terus Sering Tirakat Kayak Mas Puji Sudah Mulai Ini Napa Tarak Woy Damen Supaya Ini Sembur Minimal Ke Anak Cucunya Kenapa Karena Anak Cucu Itu Darah Kita Ya Tentunya Lebih Mandi Sehingga Coba Kemarin Itu Waktu Pilpres Pak Jokowi Itu Didungani Simbo Menang Kekuatan Atau Tentunya 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 Sampai Sampai Dewi Apalagi Yang Simbo Dewi Lant Simba Dewi Tadi Yang Kuat Tirakat Tentunya 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 Mas Tentunya Mas Mas Sembur Ini Apa Orang Yang Sudah Itu Atau Yang Boleh Nyembur Seperti Saya Apa Enggak Boleh Nyembur Mas Adiki Pengen Nyembur Yang Bisa Sembur Itu Tidak Harus Orang Yang Tua Tidak Harus Hanya Tua Usia Tetapi Bisa Dalam Artian Tua Karena Pangertene Tua Karena Rituali Tirakati Sehingga Di Dalam Budaya Di Masyarakat Kita Nek Anak Apa Lagi Sumpeng Pikir Kena Masalah Mending Golehi Wang Tua Wang Tua Di Sini Tidak Dalam Artian Orang Tua Kandung Tidak Dalam Artian Tua Karena Usia Tetapi Karena Tua Pangertene Tua Tirakati Wang Kadang Orang Yang Didatangi Jadi Wang Tua Kadang-kadang Usianya Lebih muda Kok Kadang-kadang Tetapi Orang Tadi Walaupun Usianya Lebih muda Dia semburi Mandi Nah Bagaimana Supaya Semburi Mandi Nah Nah Dalam Channel Rakat Para Sosial TV Sudah Kita Bahas Apa Itu Kunci Doa Terwujud Dan Memunculkan Vibrasi Doa Yang 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 Kepengen Dungamu Mandi Mandi Nopang Ucap Mu Nah Saat Ini Kan Banyak Orang Yang Dungamu Mandi Soalnya Nek Ngucap Orang Mandi Ini Ada Ini Ya Kita Enggak Mau Mengkritisi Orang Lain Nah Saya Kritisi Anggota Rakat Pras Sosial Sendiri Sudah Nulis Di Daptar List Mau Hadir Padahal Kita Sudah Nulis Sudah Kita Beritahu Pengumuman Mohon Untuk Nulis Di Daptar List Untuk Apa Namanya Terkait Dengan Konsumsi Sudah Nulis Di Listnya Pas Hari Enggak Dateng Akhirnya Konsumsi Berlebihan Ini Kalau Buat Kita Enggak Masalah Konsumsi Berlebihan Kita Bagikan Ke Teman Teman Yang Hadir Tapi Untuk Dia Si Penulis List Ini Berdampak Negatif Dalam Kehidupannya Kenapa Lampang Ngucap Orang Mandi Bagaimana Mau Dungan Mandi Ini Mas Anwar Sama Mas Untung Barangkali Kurang Nyambung Kemarin Kita Adakan Pertemuan Untuk Supaya Konsumsinya Itu Pas Ini Yang Mau Hadir Itu Nulis List Daptar Banyak Yang Nulis Daptar Sudah Nulis Daptar Ngucap Mau Datang Kesini Tidak Jadi Datang Sementara Banyak Teman Teman Yang Tidak Nulis Malah Datang Akhirnya Apa Konsumsi Berlebihan Buat Kita Tidak Ada Masalah Konsumsi Berlebihan Yaudah Bagikan Yang Hadir Yang Waktu Itu Termasuk Mas Mas Puji Tapi Untuk Yang Bersangkutan Berdampak Negatif Tapi Apakah Mereka Sadar Nah Dengan Itu Kita Sadarkan Ini Kita Beritahu Mereka Akan Berdampak Negatif Pada Yang Bersangkutan Kenapa Yang Dung Ngamu Pengen Mandi Mandi Nopang Ucap Ngucap Tidak Jadi Ini Akan Berdampak Negatif Jadi Ngomongannya Orang Mandi Sehingga Kalau Dungannya Pengen Mandi Kudu Dimantik Ini Pangu Capek Kayak Mas Angwar Mau Datang Kesini Datang Beneran Sampai Depan Rumah Kok Sepi Karena Waktu Itu Nyonya Saya Sama Anak Saya Bijet Karena Habis Apa Ya Terpleset Saya Layan Di Kamar Ini Jadi Kalau Kita Kepengen Semburi Mandi Ya Mulai Sekarang Kita Berupaya Manusia Itu Kan Tidak Biasa Sempurna Tapi Kita Berusaha Ya Nopis Kemecap Saya Mau Menemui Pak Sutrimo Ya Berupaya Berupaya Untuk Datang Menemui Sudah Berucap Ini kan Sebenarnya kan Hal sepele Tapi Dari hal-hal Kecil Inilah Akhirnya Menjadi Vibrasi Energi Ke Semesta Jadi Kunci Doa Terwujud Ini Bukan Soal Bahasanya Wah Ada yang Mengatakan Doa Itu Yang Abdul Yang Mandi Itu Kalau Pakai Bahasa Mamanya Bahasa Jawa Mamanya Contoh Aja Ini Sesuatu Yang Tidak Rasional Jadi Tidak Rasional Kalau Ini Apa Kalau Mandi Itu Kalau Doanya Kalau Pakai Bahasa Jawa Atau Bahasa Arab Ini Tidak Rasional Baca Baca Doa Ini Seribu Kali Baca Doa Itu Seribu Kali Sepanjang Dia Tidak Mampu Memunculkan Vibrasi Energi Semesta Tidak Mandi Tapi Kalau Dia Mampu Memunculkan Vibrasi Energi Semesta Mandi Jadi Kuncinya Doa Disitu Kuncinya Sembur Mandi Itu Disitu Bukan Soal Bahasanya Mau Pakai Bahasa Jawa Bahasa Arab Bahasa Inggris Tidak Apa Karena Tuhan Semesta Akan Mengerti Apapun Bahasa Semesta Jangan Kerdilkan Tuhan Oh Doa Paling Mudarab Kalau Pakai Bahasa Jawa Saja Tuhan Kok Goblok Banget Tahunya Cuma Bahasa Jawa Ini Soal Ini Agak Melenceng Pertanya Mas Hadi Soal Mandinya Sembur Kembali Sehat Ini Kemakna Panggilan Tadi Makna Panggilan Mbak Ayu Dan Panggilan Lain Dalam Budaya Jawa Tadi Sudah Kita Jawab Kita Bahas Tentang Mbak Ayu Kakak Mas Itu Larinya Mbak Ayu Diayu Diayu Dimas Diajeng Kakak Mas Terus Bapak Simbok Terus Simbah Ada panggilan Panggilan Lain Namanya Panggilan Pak Lik Pak Di Bule Budi Terus Ada panggilan Apa Pak We Kalau Panggilan Pak We Itu Kalau Saya Lihat Ini Lokal Saya Lihat Tanah Beberapa Daerah Tertentu Saja Yang Ada Panggilan Pak We Pak We Itu Dari kata Pak Tue Alias Simbah Pak We Mbok We Mbok Sing Tue Jadi Simbah Putri Nah Kita Juga Sangat Prihatin Ketika Panggilan Panggilan Jawa Yang Penuh Makna Penuh Etika Kehormatan Dilecehkan Orang Contoh Film-film Sinetron Yang Kurang Ajar Simbo Itu Dikonotasikan Pembantu Ini kan Sesuatu Yang Merendahkan Dan Nampaknya Memang Banyak Pihak-pihak Tertentu Yang Menghancurkan Budaya Jawa Sehingga Panggilan Simbok Sebenarnya Dalam Panggilan Kehormatan Dilecehkan Menjadi Panggilan Pembantu Terus Akhirnya Masyarakat Jawa Dialihkan Supaya Ilang Jawoni Akhirnya Panggilan Apa Papa Mama Abah Umi Yang Kita Tidak Mengerti Tentang Akar Bahasa Tadi Jangan Ngaku Jawa Kalau kita Manggil Orang Tua Kita Masih Papa Mama Abah Umi Itu Bukan Akar Budaya Kita Bukan Saya Membenci Kata Mama Papa Abah Umi Enggak Saya Mengatakan Itu Bukan Akar Budaya Jawa Kalau Kita Orang Jawa Ya Salah Tidak Pakai Itu Kita Pakailah Akar Budaya Kita Sendiri Kita Tidak Perlu Pakai Panggilan Angkel Pak Lik Lebih Enak Gitu Daripada Angkel Pak Lik Dari kata Pak Cilik Mas Anton Tanya Nyai Nyai Itu Gandengannya Kiai Ini Juga Panggilan Jawa Cuman Sayangnya Saat Ini Kata Kiai Seolah Diklim Milik Agama Tertentu Padahal Kiai Itu Juga Panggilan Jawa Ya kita Jangan Mau lah Milik Kita Diklim Agama Tertentu Milik Ajaran Dayok Itu Milik Kita Kok Sehingga Sudah Saya tulis Rencana Jadwal Perekaman Kita Kiai Itu Jawa Nanti Kita Bahas Kiai Itu Jawa Jangan Boleh Diklim Ajaran Dayok Itu Milik Kita Kayak Kemarin Kita Beri Penjelasan Tentang Sorga Dan Sorga Raka Bidadari Itu Milik Kita Jangan Diklim Oleh Ajaran Dayok Terus Di Peleset Peleset K Terus Diperspektifkan Negatif Jangan Kita Harus Lawan Itu Milik Kita Harus Kita Pertahankan Kita Lawan Itu Bentuk Perlawanan Kita Bagaimana Ya Seperti Ini Kita Memberi Pencerahan Supaya Masyarakat Menjadi Tahu Kiai Itu Adalah Panggilan Dari Akar Budaya Jawa Bukan Dari Ajaran Dayok Termasuk Nyai Apa Yang Dimasuk Dengan Kiai Kiai Itu Maknanya Adalah Kedungan Kaluwian Tinimbang Sakodopadani Jadi Kata Kiai Nyai Ini Bisa Bermakna Manusia Bisa Bermakna Tumbuhan Bisa Bermakna Hewan Bisa Bermakna Benda Pemati Terutama Pusaka Tetapi Yang disebut Kiai Dan Nyai Adalah Sesuatu Yang punya Nilai Lebih Dibandingkan Sesamanya Jangan Serta Merta Seseorang Punya Murid Banyak Dipanggil Kiai Jangan Kalau Hanya Punya Murid Panggil Aja Guru Kenapa Harus dipanggil Kiai Itu Untuk Mas Anton Banyak Sekali Panggilan Panggilan Jawa Yang Bermakna Luar biasa Filosofinya Ada Yang diklaim Ajaran Lain Terus Diperspektifkan Negatif Atau Didangkalkan Pengertiannya Kalau Didangkalkan Kita Masih Apa Misalnya Tidak Neman Nelus Dodo Prihatin Tapi Kalau Diperspektifkan Negatif Yang kita Yang merasa Sangat Prihatin Sekali Ada Yang ditanyakan Mas Jati Masalah Itu Tadi Masalah Nama Kiai Apa Betul Kiai Itu Persamaan Kata Dari Terima kasih Mas 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 Untung Mau Nambah Tanya Mas Anwar Di dalam Budaya Jawa Tadi Sudah Saya Katakan Penuh Dengan Etika Penuh Dengan Tata Kerama Entah Itu Kepada Orang Yang Di Atas Kita Ataupun Yang Di Bawa Kita Kita Tidak Boleh Menjangkar Kita Tidak Boleh Menjambar Kita Tidak Boleh Menghina Melecehkan Tidak Puli Termasuk Kepada Seseorang Yang Belum Kita Kenal Sehingga Orang Yang Belum Kita Kenal Itu Kadang Kita Panggil Ki Sana Sana Itu Adalah Saudara Ki Itu Bentuk Penghormatan Sehingga Bagi Orang Yang Belum Kita Kenal Kita Panggil Ki Sana Sana Itu Artinya Saudara Sehingga Ada Kata Bati Sana Rugi Sata Sata Itu Harta Benda Sana Itu Saudara Ada Yang Mengatakan Rugi Sata Bati Sana Lebih Baik Kita Rugi Materi Harta Benda Tapi Kita Untung Saudara Bagi Orang Yang Belum Kita Kenal Kita Panggil Ki Sana Kalau Sudah Kenal Kita Panggil Contoh Ki Hadi Ki Untung Karena Kita Sudah Kenal Namanya Ki Itu Penghormatan Berarti Bukan Gelar Pak Ya Ki Bukan Berarti Ki Dalang Yang Dalang Kelar Ki Itu Panggilan Kehormatan Jadi Antara Ki Dan Ki Itu Beda Lagi Kalau Ki Itu Bermakna Sesuatu Yang Punya Nilai Lebih Daripada Sesamanya Sehingga Di Keraton Ada Kebubuli Kiai Selamet Kenapa? Karena Kiai Selamet Ini Ini Punya Kelebihan Dibandingkan Kebubuli Lainnya Jadi Tidak Serta Merta Kebubuli Itu Dipanggil Kiai Selamet Terus Mamanya Ada Pohon Beringin Yang Usianya Ribuan Tahun Ratusan Tahun Disitu Dia punya Nilai Kelebihan Pohon Beringin Tadi Karena Disitu Ada Mata Airnya Beringin Tadi Menghasilkan Air Menghasilkan Oksigen Dia punya Nilai Lebih Dibandingkan Pohon Yang Lain Kalau Pohon Lain Kadang Kala Menghasilkan Oksigen Tapi Air Tidak Ada Dipanggil Kiai Jadi Makna Kiai Itu Adalah Memiliki Kelebihan Dibandingkan Yang Lainnya Kalau Manusia Bukan Serta Merta Orang Yang Punya Murid Itu Kita Panggil Kiai Kita Mulai Saat Ini Kita Apa Ya Misalnya Milik Kita Harus Kita Pertahankan Jangan Sampai Diprespektifkan Negatif Diklaim Pihak Lain Terus Diprespektifkan Negatif Atau Diklaim Pihak Lain Terus Diprespektifkan Misalnya Tidak Sesuai Sebenarnya Terus Kalau Hanya Sekedar Orang Punya Murid Dipanggil Kiai Itu Kan Menjadi Rendah Gelar Kiai Kan Menjadi Rendah Padahal Kiai Itu Mananya Adalah Memiliki Kelebihan Dibanding Sesamanya Sehingga Gelar Kiai Itu Seharusnya Mengerucut Tidak Banyak Karena Orang Yang Punya Kelebihan Dibandingkan Sesamanya Kan Otomatis Mengerucut Sedikit Kalau Banyak Yang Bisa Kan Berarti Tidak Punya Nilai Dari Sesamanya Banyak Orang Bisa Banyak Yang Bisa Kan Berarti Saat Ini Saya Lihat Gelar Kiai Ngambrah Banyak Sekali Ini Kan Aneh Kan Menjadi Rendah Makna Kiai Tadi Tidak Sesuai Dengan Perspektif Yang Sebenarnya Ini Ada lagi Yang ditanyakan Silahkan Panggelen Apa lagi Yang perlu Kita Bahas Mbak Ayu Sudah Mbak Ayu Diayu Diaceng Kamas Dimas Bapak Terus Simbok Simbah Pak Lik Bule Pak Pak Mbok Mbok Mbak Nyai Kiai Sudah Dibahas Tadi Nyai Itu kan Pasangannya Kiai Tentunya Seseorang Yang Punya Nilai Lebih Tadi Bukan Sembarangan Orang Diceluk Nyai Atau Kiai Dia harus Punya Nilai Lebih Dibandingkan Sesamanya Sehingga Seharusnya Makna Kiai Dan Nyai Itu Mengerucut Tidak Banyak Orang Nama-nama Atau Gelar Kebangsawanan Itu Apa Jalan Jawa Nama Gelar Kebangsawanan Kalau Di Dalam Budaya Jawa Gelar Kebangsawanan Itu Dulu Cuman Raden Raden Dari Kata Rah Adian Darah Yang Baik Rah Itu Darah Adi Itu Sesuatu Yang Baik Darah Baik Dulu Kebangsawanan Itu Tidak Terlalu Banyak Tingkatan Cuman Raden Raden Wijaya Raden Tunggul Ametong Rah Adi Dari Kata Rah Dan Adi Raden Itu Sehingga Di Dalam Ajaran Jawa Salam Salam Rah Hayu Karena Memang Terkait Dengan Rah Adi Ini Raden Rah Hayu Darah Yang Baik Ini Pemirsa Bisa Simak Video Kita Yang Berjudul Makna Rah Hayu Nah Kalau Gelar Kebangsawanan Yang Terlalu Banyak Grid Baru Akhir Akhir Ini Ada Wah Sampai Lupa Saya Isanya Mulai Dari Mas Ngabey Terus Raden Temenggung Raden Kanjeng Raden Temenggung Kanjeng Raden Aryo Temenggung Kanjeng Raden Aryo Banyak Grid Itu Baru Akhir Akhir Ini Kalau Dulu Cukup Raden Perkara Di Hormat Itu Tidak Terus Seseorang Memiliki Bawaan Banyak Atau Tidak Itu Terkembali Ke Benar-benar Pemakanan Rah Adi Tadi Walaupun Orang Tadi Memiliki Gelar Raden Tapi Perlakunya Tidak Rah Adi Lama-lama Ditinggalkan Orang Sehingga Kata Rah Adi Atau Raden Ini Bukan Pemberian Suatu Lembaga Tapi Merupakan Bentuk Perwujudan Dari Perlaku Yang Memberi Nama Masyarakat Atau Yang Memberi Nama Masyarakat Atau Raja Raja Itu Merupakan Bentuk Perwakilan Masyarakat Karena Pada Zaman Dulu Seseorang Menjadi Raja Menjadi Pimpinan Karena Memang Dia Mumpuni Mampu Mengayomi Perwakilan Dari Banyak Masyarakat Bukan Sekedar Selembara Kertas Ada Lagi Sambun Nah Para Pemirsa Yang Sehormati Demikian Tadi Bahasan Kita Tentang Makna Mbak Ayu Dan Panggilan Jawa Lainnya Mudah-mudahan Bagi Yang Belum Tahu Menjadi Tahu Dan Tercerahkan Jangan Tersinggung Jangan Marah-marah Kalau Dipanggil Mbak Ayu Jangan Tersinggung Dan Marah-marah Ketika Dipanggil Wong Ayu Atau Cah Ayu Ini adalah Bentuk Penghormatan Dan Tidak Bermakna Seksual Maupun Sensual Yang Bernuansa Pelecehan Sek Mudah-mudahan Apa yang kita bahas Mampu memberikan Pencerahan Pada kita Semua Dan kita Sama-sama Belajar Untuk Menjadi Jawa Kita Selalu Berpikir Dengan Keheningan Jiwa Kita Keheningan Hati Kita Mudah-mudahan Kita menjadi Seorang Kesatria Yang Triasing Bening Hatinya Selalu Bening Bukan Orang Yang mudah Marah Emosi Apalagi Membakar Memprovokasi Amarah Orang Orang Lain Dengan Kita Selalu Belajar Menjadi Jawa Para Pemirsa Demikian Tadi Yang Kita Bahas Mudah-mudahan Bermanfaat Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tata Kerama Kami Yang Kurang Memadai Kami Mohon Maaf Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kekitan Kita Lainnya Rahayu Adio